Nah jadi mereka semua ini itu berangkat ke New Zealand ngikutin video-video kita yang ada di channel Youtube Andi Saputra tuh. Ya harus mengambil suatu langkah keputusan dan memang ada risikonya ya setiap saat. Pasti ya spekulasi juga ya karena memang kita di negara orang ya. Nah sekarang kita tanya nih gimana caranya Jason dan Melita bikin visa New Zealand nya nih. Kalo saya waktu itu saya juga bisa pada visa ya. Sebenarnya waktu itu masuk ke Immigration New Zealand punya website. Waktu itu saya punya real me ya. Sebenarnya waktu itu saya sudah gapung Oppure Reader itu di awal 2022 ya. awal atau akhir 2021 ya? awal 2022 saya sudah mendapatkan offering letter dari mesi cuman saya belum bisa apply to Google Visa karena borgernya belum buka jadi saya harus tunggu sampai bulan Agustus senior saya Agustus saya baru apply waktu itu kan kampus saya menyelamatkan saya untuk apply to Google Visa secepat-cepatnya walaupun saya berencana untuk datang ke New Zealand January 2023 alasannya kakak-kakaknya immigration baru buka, ada backlog yang banyak kakaknya prosesnya akan lama kakaknya yang biasanya 1 bulan selesai harusnya bisa 5 bulan jadi atas dasar itu saya apply lah 31 Agustus buka besoknya saya langsung ke VFS di Kuningang Jakarta saya apply dengan asumsi oh iya nanti baru keluarnya Januari karena saya berencana pinggahnya itu Januari 2023 karena saya belum ada proses resign saya belum ada jual beberapa aset di Indonesia jadi saya mikir juga apply dulu toh masih lama kisahnya tiba-tiba kalau mau ke 2 minggu misalnya kuang misalnya pusing padahal kalau kisah sudah kuang dikasih waktu kan harus masuk ke New Zealand ada tulisannya you must arrive before waduh kita belum riset kita belum persiapan apa-apa bahkan belum ngomong ke beberapa keluarga jadi kan jadi bingung akhirnya saya ke tempat sana lagi dibilang saya harus cari immigration lawyer akhirnya saya cari immigration lawyer untuk cari solusi akhirnya ya dibangkuin lah ini kira-kira bisa cari ya dari website resmi nya website resmi nya apa nih? immigration New Zealand? bukan kayak semacam website untuk mencari immigration advisor yang resmi terus siapa terus kita bisa cari redaaranya apa gak apa-apa saya kebetulan cari redaaranya Indonesia dan cuma ada saku website nya apa nih? mungkin bisa di share nih? ini bagus nih saya juga lupa website nya apa tapi ada sih kayaknya dari immigration New Zealand kita tulis di layar juga deh saya lupa maaf karena saya pakai google aja Indonesia advisor Indonesia abis itu muncul website resmi nya dan ternyata cuma ada satu di Indonesia cuma ada satu ya? di Indonesia ya kalau di Indonesia mungkin banyak tapi untuk di Indonesia cuma ada satu kebetulan juga rumahnya dia dekat dengan rumah saya yang ada di Jakarta jadi saya langsung telepon langsung nusang perin? telepon pak ini saya punya kasus gini 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 dikinkai kasus saya bahwa saya punya visa keluar yang lebih cepat dari yang diharapkan yaudah akhirnya oh yaudah gak usah ngelakir dia coba menghubungi ke pihak imigrasi dalam waktu 5 hari visa saya diubah bisa diubah ya? bisa diubah jadi you must arrive before nya itu jadi 31 Januari gue ini 23 Januari sesuai dengan jadwal kita jadi kita tenang karena kita sempat bingung juga waktu itu terus ada cost involved gak untuk di situ? ada ada cost involved minimal sekali ya dikisaran mungkin 3-5 juta uang off karena ada variation of condition dari segeng visa saya yaudah itu aja sebenarnya gue datang masuk kedua ya saya karena saya kan waktu itu apply nya group application oh include berarti ya? include oh kalian pakai include application nih? include, group application group application ok, nah buat teman-teman yang pengen apply visa barengan partner nih kalian pastikan include partner kalian di group application kalian karena dengan melakukan group application seperti itu maka keluarnya visa pun juga akan bareng dan ini kayak ngeling gitu sehingga akan barengan akan barengan terus tuh jadi misal saat Jason variant of change itu melisa juga otomatis ikut di group application karena group application itu ok, sekarang pertanyaan untuk ritman nih untuk sekolah tuh biayanya berapa sih disini? ntar dari ritman dulu ya kalau untuk internasional sebenarnya disini memang agak cukup lumayan mahal ya berapa aja? per tahun itu waktu offer nya itu waktu itu sekitar 37 ribu lebih tapi waktu sampai sini berubah jadi sekitar 39 ribuan sih per tahun lebih 3 ribu mahal lebih mahal ya? kenapa lebih mahal ya? karena memang waktu di offer of place nya itu masih estimation sih memang dia ngomongnya itu nah alasannya lebih mahal tadi memang cuma karena offer of estimation habis itu lebih mahal gitu betul sebenarnya sih karena itu aja sih karena setiap tahun naik karena kan saya apply nya sekitar pertengahan tahun lalu dan baru nyampe sini kan awal tahun ini kan jadi mungkin ada perbedaan harga disini oke nah ngomongin tentang harga kan memang sama satu pakai agent tuh agent nya siapa nih? oh iya kalau mungkin bisa boleh di share nih agent nya saya pakai yang namanya Inzela nanti mungkin bisa ditaruh taruh di layar ya terus di layar nih Inzela kenapa pakai agent Inzela ini? ya itu tadi sih awalnya kita pilih nya tuh itu maksudnya bukan asal pilih sih maksudnya kita pilih kira-kira mana yang cocok gitu dan langsung coba dan waktu kita awal komunikasi langsung cocok gitu dan ternyata bener-bener puji Tuhan dipertemukan dengan orang yang tepat yang tepat ya karena Inzela ini yang handle nya langsung tuh order nya oke jadi fast response dan juga bantunya itu banyak banget termasuk juga bantu urus visa kita juga dan waktu itu juga saya ada sempat ganti program sih jadi awalnya udah program juga gak masalah waktu itu saya awalnya pilih yang level 8 tapi abis itu karena ada perubahan peraturan juga di immigration akhirnya saya pilih yang level 9 nah itu dibantu banget sih nah buat teman-teman yang pengen nyari agen kalian bisa pakai agen nya si Tread1 ini nah pertama tuh kedua pastikan agent nya itu juga terdaftar di website nya kampus nya nah jadi agent nya itu gak mungkin agent abal-abal iya kan iya kan karena kan memang banyak tuh yang ngaku tuh gue agen nih gue agen tapi kan gak agen beneran terakhir agent itu tidak pernah ngecharge kita biaya 1 rupiah kurang atau 1 dolar bun nah sekarang pertanyaan untuk Jason nih kira-kira biaya nya berapa yang dibayarkan untuk sekolah di Inzela nih nah kalau untuk S3 kan agak benefit khusus kan buat semua mahasiswa S3 yang agak di Inzela dan bayarnya domestik kan bayarnya domestik jadi sebenarnya harganya bisa dibilang lebih murah dari Indonesia 6.000 sampai 7.000 di New Zealand sekahun wah mantap banget ya iya per kahun loh bukan per bulan per kahun itu kan makanya cuma 5 juta per bulan kalau kita sebulankan ya iya loh iya loh kuliah di New Zealand belum tentu mahal mahal tapi harus S3 iya loh memang jalur nya lebih susah dan saya pun juga mengasalkan challenging challenging S3 susah ya karena challenging nya karena kita untuk mengembirkan jurnal untuk kampus yang kita masuki misalnya saya di Messi saya mesti publikasi jurnal untuk Messi oke dan kuliah di sini itu beda ya sama kuliah di Indonesia kan datangnya juga bebas tuh iya kan datangnya juga bebas datang pokoknya kalau ada Xen mesti pass aja iya kan jadi mau datang terserah gak datang terserah mau nonton videonya online terserah juga boleh tinggal ngambil kan KS-KS nya mau ngambil yang mana semua kelasnya juga ada link zoom nya juga ada rekaman nya jadi kalau encase nya gak bisa gagal kita bisa ulang sendiri sih sebenernya gak di absen gak di absen kan gak di absen kan agak beda loh gak di absen ya kalau S3 enggak ya S2 mungkin agak beda kalau S2 di absen kalau saya kan dia jadi sistem nya block course namanya jadi setiap course itu dia di full-in dua hari dari pagi sampai sore nah itu mandatory harus datang oh berarti beda-beda juga tapi saya ingat gue juga memang dulu waktu gue kuliah di New Zealand juga di absen bahkan attendance report nya tuh harus 85% kalau gak salah dan masuk perlapan khusus sih untuk S3 dan tambang sense juga sih karena kita kan kejuangnya mau unceng SNL Skugeng dan Skugi jadi pasti imigrasi melihat berapa sering kita ke kampus serius belajarnya gitu ya tapi kalau di kampus nya JASM memang gak ada absen enggak kalau S3 kalau S3 memang semua jurusan dalam kampus memang memang tidak ada kelas kan karena kan kejuang kita menghasilkan sebuah riset untuk si kampus jadi agar biasa cuma ya challenging nya kita sebenarnya walaupun gak masuk kelas sebenarnya lebih banyak kepikiran dari S3 lah karena kita tiap hari mesti mikir nulis apa nulis apa dan ada revisi lagi dari supervisor sebenarnya lebih pusing juga sebenarnya jadi kalau Ritman tadi sekolahnya di Messi dan Jason juga sama-sama di Messi pernah ketemu gak di kampus? oh kemarin ketemu sekali saya lagi di library dia juga ketemu eh lagi ke kampus nih gimana? ketchup gitu yuk sama-sama sekarang pertanyaan untuk Ritman dan Chris nih itu gimana sih kalian ngurus visanya nih? ini juga salah satu keuntungan menggunakan agen Injela itu tadi karena mungkin tidak semua agen mau bantu kita urus visa ya cuma agen Injela ini dia bener-bener bantuin kita jadi karena saya juga bekerja tahun lalu kan jadi untuk kumpulin dokumen maksudnya kita lihat listnya sebenarnya kalau mau lihat sendiri di websitenya immigration itu lengkap sebenarnya cuma kan kita takut ada yang miss dan juga sibuk kerja jadi keuntungan pakai agen dia juga selalu menyetin checklist betul dan saat mau apply pun dibantuin juga 100% dengan agennya gitu jadi memudahkan sekali pakai agen dan Oky itu karena kita Grace pakenya kan partner of student jadi harus ada bukti-bukti tuh bahwa kita memang benar partner gitu loh salah satunya bisa ngasih kayak certificate of marriage gitu ya certificate of marriage tapi Oky itu juga gak cukup sampai disitu loh kira-kira ada kendala apa nih? dia follow up lagi dia tanya apa namanya bukti bahwa kita tinggalnya benar serumah iya dan bahwa kita tuh sebenarnya in a genuine relationship gitu kan apa tadi tadi? in a genuine relationship in a genuine relationship genuine relationship genuine and stable genuine and stable betul betul nah ini bisa ngasih bukti contoh kayak bikin rekening berdua nah cuman kendalanya di Indo kan gak ada rekening bersama gak ada join account jadi dia tuh gak cukup dengan kita cuma punya certificate of marriage terus gak cukup dengan waktu itu sebenarnya waktu kita apply dari agent kita itu udah kasih tau bahwa kamu mendingan ini deh apply misalnya foto-foto kamu waktu wedding terus waktu kamu dating pokoknya beberapa tahun sebelumnya lah gitu juga itu di provide sama nanti aku kan juga tulis letter of intent waktu itu kenapa sih aku mau pergi ke New Zealand nah cuman dari immigration nya tuh kemudian email bahwa gak cukup ini seperti ini jadi jadi emailnya ke agent atau ke emailnya ke agent dulu dan ke kita juga di sisi gitu ya betul di sisi dan dia bilang coba deh kalau mau provide foto nah jangan cuman foto berdua karena kita tuh salahnya selalu provide foto berdua jadi ya kalau tuh kita date berdua terus kita liburan nikah tuh semua foto berdua jadi dia mau coba input orang lain yang tadi kok membuktikan kita tuh in a genuine and stable relationship jadi yaudah deh kita kumpulin foto lagi foto orang lain siapa please keluarga boleh temen-temen boleh pokoknya di situasi bahwa gak cuman kita berdua doang nih betul kalau manipulasi kalau cuma berdua kan gampang tuh kalau rame kan agak susah cari masanya jadi kita nah temen-temen yang mungkin suami istri boleh tuh ngorek-ngorek file lagi gitu ya cari jangan dibuang gitu ya foto mau ulang tahun temen kayak siapapun gitu dan aku juga bersyukur temen-temen kantor waktu itu karena juga kenal sama ritual jadi mereka juga bantu ikut nulis surat tuh kok jadi atasanku betul sama colleague juga tulis bahwa bener kok mereka memang udah nikah gitu dan beberapa ada yang udah kenal juga waktu dari masih kita pacaran ikut tulis juga gitu nah kalau Melissa sama Jason lebih beruntung coba Mel boleh cerita Mel gak sering bet gitu mereka gak tahu ya waktu itu kita juga baru tahu ada situasi seperti ini pas sampai di New Zealand jadi wakilnya saya hanya kok diputuhkan ya iya saya waktu itu cuma melampirkan akta nikah yang yang sudah di terjemahkan secara tersumpah oleh akta nikah iya surat nikah kalau di Indonesia kan tetap pasal Inggris Indonesia tuh enggak ya Inggris Indonesia tapi waktu itu diminta yang sudah agak semacam verifikasi bahwa ini bener-bener kopinya persis seperti aslinya kan kita kan kita scan kan aku kan scan nya kan di oh iya kayak ini ya kayak di legalisir gitu di legalisir kalau di Indonesia adalah justice of peace kalau di Indonesia ada notarisnya di legalisir sama surat legalisir di Indonesia dimana? di notaris banyak bisa jadi swan translator swan translatornya mesti yang ada di list website immigration di New Zealand kan? di New Zealand justru gak ada kok jadi saya pakenya justru list of swan translator nya itu yang dari immigration nya Australia tapi bisa oh gitu ya diakuin juga karena kalau disini beda maksudnya dia boleh semuanya siapapun asal dia namanya swan translator utama saya lampirkan akarnika abis akarnika kita lampirkan lagi surat dari gereja kita kan kayak ada surat yang bawa pengantar ini surat pengantar kalau mengikahkan kita itu saya bahasa Inggris pengen jebah tersumpah lagi ya sudah iya iya nah sekarang untuk penutupnya nih gue pengen nanya ke kalian semua mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat teman-teman kita di Indonesia yang ingin berlangkah ke New Zealand apa aja nih? yang pertama kalau kita berdua sih kayaknya kita harus berdoa dulu ya meyakinkan diri terlebih dahulu untuk kita benar-benar berani untuk melangkah gitu yang pertama itu yang kedua yang kedua yang kedua yang kedua persiapkan segala sesuatunya lah termasuk salah satunya nonton Youtube-nya Ko Andi karena jujur kalau saya saya agak nervous maksudnya waktu awal mau kemari kan kita belum tahu nih kondisinya gimana kehidupan yang baru disini nah saya cari cara-cara hidupnya itu dari Youtube-nya Ko Andi kayak cara-cara kecil aja kayak misalkan kita mau isi bensin gitu ya dari vlog-vlog yang simple-simple gitu ya mau isi bensin lalu cari parkir nah itu disini kan beda tuh sistemnya jadi supaya kita gak ditilang gak salah nonton Youtube-nya Ko Andi dulu ya karena informasinya beraneka ragam dan sangat berguna semua gitu oke mungkin untuk Chris apa nih awal dari aku nambahin aja ya Kok dari Rituan kalau teman-teman yang mau pindah ke New Zealand dan emang mau commit mau migrate seperti kita berempat gitu dan Ko Andi juga sama Tirsa mungkin harus jangan apa ya terhubung sama kehidupan di Indonya gitu jadi contohnya kayak apa nih? mungkin bisa kasih contoh kayak tadi tuh Ko misalnya cari kerja say misalnya kita punya kita punya idealis tuh oh pokoknya aku harus kerja di kantor dulu nih karena udah biasa punya posisi di kantor nah itu agak sulit tuh ya sepertinya tadi yang Melisa bilang harus mau beradaptasi pokoknya my trip my adventure aja gitu loh dan jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru kalau Rituan nervous kalau aku sebenernya seneng karena memulai sesuatu di tempat yang baru gak kenal siapa-siapa maksudnya kalau salah atau apapun ya gak ada yang komen gitu kan gak mau ditilang makanya langsung iya tapi gak mau ditilang betul itu juga penting pokoknya nonton video Ko Andi itu banyak sekali tips tentang kehidupan disini sehari-hari jadi even kalau grocery itu dimana tempat yang murah juga itu taunya dari youtube-nya Ko Andi gitu sih oke thank you thank you nah gini kan nih untuk Melisa nih oke kalau dari aku jangan takut melangkah guys karena disini tuh kalau orang bilang mungkin gak ada ART pun tenang ada dishwasher betul iya orang-orang pada yang pada banyak mikirin ah ntar cuci piring sendiri dong padahal tinggal masukin dishwasher aja nah selesai ya selesai ya bener terus tiga anak dan tanpa ART tanpa babysitter maksudnya kita tuh bisa lah berdua pasti kebetulan aku juga punya kerinduan untuk punya keluarga berdualah iya jadi mungkin kalau di Indo pusing nanti kalau babysitternya pulang lagi ganti lagi iya terlalu disini kita gak pernah pusing iya itu sih salah satu yang aku lihat wah kayaknya nikmat banget bisa mandiri walaupun mungkin challenging tapi tetap bersyukur mungkin dari season sekarang apa nih iya kalau saya sih justru menurut saya ini kesempatan bagi banyak orang Indonesia buat luar negeri ya kalau kita lihat kan di banyak kendaraan maju kayak Canada New Zealand Australia mereka lagi mempermugahkan jadi menurut saya ini kesempatan harus dipakai apalagi Indonesia lagi trend-trendnya sekarang kan kalau kita lihat secara regional kan Eropa lagi kesulitan karena Ukraina Rusia Amerika juga sudah mulai ada krisis keuangan memang banyak bank bantuk New Zealand gak efektor ya New Zealand gak efektor lebih lagi Indonesia Indonesia kan secara Asia kendaraan tidak ada satupun yang terefektor mereka tidak pro-China tidak pro-US independen non-vlog ya New Zealand juga independen jadi menurut saya dan New Zealand juga lagi rumah yang terganggu juga secara ekonomi dengan China dan siapa at-tengatifnya China sekarang? Indonesia Indonesia negara sebesar China pengguguknya gak kalah besar tapi dia tidak pro-China dan tidak pro-US jadi menurut saya kesempatan buat kita sebagai orang Indonesia ada di sini siapa tahu kalau ada banyak company New Zealand yang ingin punya representer Indonesia ya pasti carinya orang-orang Indonesia dan kita harusnya mempromosikan secara aktif jadi menurut saya kita punya komitmen sama Merisa kita boleh pindah dari Indonesia tapi kita juga boleh pindah dengan perasaan pahit sama Indonesia jadi kita bilang kita bukan mau bitter tapi kita mau better jadi ya ok kita pindah dari Indonesia tapi kita adalah ambassador Indonesia dalam skala kecil dalam jurnal saya pun di F3 misalnya saya memang komit semua topik saya harus ada Indonesia dan ternyata goseng saya kaget oh ternyata Indonesia begini ya saya baru tahu karena dia gak pengalian Indonesia ya Indonesia begini tidak sejelek yang kita bayangkan karena mereka tahunya kan Bali ya Bali mereka tahu tapi di Indonesia mereka gak tahu produser nikel paling besar di sana nikel khas paling besar ada di Indonesia nikel nikel dan semuanya luar biasa jadi menurut saya sih saya sama Melisa merasa bahwa ini kesempatan buat banyak WNI ayo ikutin YouTube-nya kok Anggi pindah sebanyak-banyaknya disini karena kalau kita belajar dari Korea disini misalnya mereka punya banyak Korean food mereka punya banyak K-pop itu diplomasinya itu sangat bagus ya diplomasinya soft pakai budaya Jepang orang Indonesia dikit banget ya dikit sekali mungkin banyak kok tapi tidak terasosiasi dengan rapi mungkin banyak tapi kita gak tahu kita belum ada identifikasi siapa aja orang Indonesia kalengkanya apa tidak ada asosiasi yang membawahi jadi ya saya merasa nih yukupnya Ko Anggi bisa jadi cik kalau bakal munculnya banyak WNI karena kalian merasa DM-nya banyak kan yang kita pun salah satu yang DM loh sebenarnya Ko Anggi jadi ya ternyata banyak yang mau ke New Zealand cuman belum ada pintu masuknya dan terakhir dari saya kalau mau ke New Zealand sih memang wajib mengukur Yukup Ko Anggi karena saya sebenarnya mengalami pas saya ke New Zealand setengah semuanya kita harus selesai rumah ngapain harus beli mobilnya jalan nya kita tinggal punya how to book cari parkir dimana cari parkir dimana bahkan saya suka ke Costco ikut perjalanan bahkan saya suka Amelgen Express Amex di Indonesia kan gampang sekali Nah jadi kalau mereka semua ini bisa Kalian percaya kalau buat kalian yang pengen bangka New Zealand Komitmen berdoa dan diusahakan Kalian juga pasti bisa Ya aku mungkin mengagak aja sebenarnya kalau kita pengen migrasi semuanya bisa main diri sih Karena informasinya agak sempat Ada diku Adi Ada diku Adi Oke thank you semuanya Thank you Ritman, Grace, Melissa, and Jason Sukses buat kalian semua ya Aamiin Maasih kok Andi Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan yang lain Bisa tulis di kolom komentar bawah Untuk pertanyaan kalian yang sensitif Bisa kirim pertanyaan kalian di DM Instagram gue tuh Jika teman-teman suka video ini Jangan lupa klik like, share, and subscribe Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya Sehingga saat kita upload video terbaru Kalian dapat update dan notifikasi dari kita Thanks for watching guys, 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 bye-bye Bye